Imam saja tentu tidak bisa dipertahankan menjawabkan, jadi sulit untuk kita membuat sampling untuk meneliti sejauh anak kecenderungan WA. Nama kekayaan gitu ya, dan itu menjadi semacam pendidikan politik yang positif buat perkembangan demokrasi yang untuk progres tahun 2019. Pak Amin Rais bilang, katanya menudik timnya Jokowi-Marus ini sudah melakukan manipolitik sampai level keselamatan sampai desa, katanya sudah diawasi sama yang baju-baju coklat. Dari mana data tersebut? Saya kira tidak benar ya, jadi Pak Amin Rais sudah lah, jangan menebar fitnah, jangan menebar, Kalau memang tim kami melakukan tindakan tersebut, maka silakan laporkan kepada pihak yang berwenang, silakan laporkan kepada Bawasnu atau siapapun. Kan Pak Amin Rais itu kan mantan guru besar, ilmu politik tahu bagaimana mekanisme yang harus dilalui, Kalau ditemukan adanya kecurangan-kecurangan dari penyelenggaran pemilu ini, tidak hanya sekedar menebar fitnah seperti itu. Jadi kalau misalnya ada temuan bahwa ada pihak-pihak yang misalnya melakukan manipolitik, atau membagi-bagikan sembako, laporkan. Ada mekanisme yang sudah diatur di dalam undang-undang, baik undang-undang pemilu maupun undang-undang peraturan KPU. Juga belum bertanding kok sudah menyatakan ada kecurangan. Dari mana kecurangannya? Ini menunjukkan bahwa memang Pak Amin Rais sudah ingin melakukan delegitimasi terhadap pemilu. Bahkan menggunakan kata-kata yang menurut saya sangat tidak pantas, yaitu geruduk. Itu kan artinya sama saja dengan ingin melakukan kekerasan di dalam konteks pemilu. Padahal pemilu ini adalah ajang untuk melakukan upaya memilih yang terbaik pemimpin melalui TPS-TPS. Mana yang terbaik itulah yang dipilih, bukan dengan menggeruduk-geruduk. Nah, pertama, saya kira itu kami... Terima kasih.